Halo teman-teman ketemu lagi sama gue cocok penok disini kali ini gua dapet kesempatan nih cat body motor air hacking kali ini gua lagi proses pengupasan cat lama sebelum gua cat gua kupas dulu cat yang lamanya supaya hasilnya lebih maksimal nah teman-teman bisa lihat disini ini dempul enggak nempel gue juga enggak tahu kenapa mungkin karena saat pendempulan enggak dilakukan epoksi terlebih dahulu jadi si dempulnya enggak nempel langsung ke media Oke ini proses setelah epoksi kering kita lakukan proses selanjutnya itu proses pendempulan teman-teman bisa lihat sendiri cacatnya dimana aja minus dimana aja yang kita dempul lumayan banyak juga sih gua pakai dempul nipe 2000 atau dempul primer tujuannya supaya apa supaya mencegah timbul dempul karat lagi kalau filler gua pernah ngalamin pakai dempul filler itu jarak tiga bulan karatnya timbul lagi terkecuali bodinya bodi plastik ya kalau ini kan bodinya bodi kaleng jadi thank you dan bodi-bodi kaleng lain wajib banget deh pakai dempul primer gua dempulnya makai dempul merk Alphagloss atau dempul hijau bisa dilihat teman-teman ini hasilnya mungkin disini cara gua kayak gini ini cara pribadi gua karena ada teman-teman yang lebih caranya lebih baik atau lebih keren lah setelahnya ya silahkan aja ini cara gue Oke ini jadi teman-teman nih hasil daripada dempulan kita Hai ini kemarin tank ini itu kebanyak dekoknya jadi ini kita tutup dempul semua pinggir-pinggir sininya Hai terus kita ampas pakai grid 240 lanjut di grid 400 buat ngalusin jadi ini dia nih hasil dari dempulan kita ya mohon maaf kalau seumpama dempulannya kurang bagus mungkin dari beberapa teman-teman ada yang lebih ahli dalam bidang pendempulan tapi ya bisa kita cuman kayak gini Hai jadi ya harap maklum tapi ini udah rata kok ini udah rata ini mau kita naik poxy lagi ini kemarin paksinya bawahnya makin nipel nipel 2000 supaya tujuannya sih biar enggak timbul karat lagi jadi setelah nipel 2000 kita amplas kita dempul ini mau kita lanjut poxy lagi setelah poxy kita ambas baru kita kalau udah bener-bener kita baru kita naik warna jadi ini temen-temen hasil dari dempulan kita sekali lagi mohon maaf kalau lucu dan agak aneh setelah ya bisa kita cuman kayak begini Hai ini dia nih oke yuk lanjut aja yuk langsung kita epoksi nah oke nih temen-temen nih ini hasil dari paksiannya tadi setelah kita paksih ini kelihatannya udah agak rata ya tapi nanti kita tunggu kering dulu kita rabat-rabat kalau memang udah bener-bener rata kita amplas baru kita naik warna halo teman-teman ketemu lagi sama gua kojo kojo framework eh ini finally setelah kemarin kita proses ini kita poxy udah kita ambas rata ini siap untuk naik warna dan hari ini kita mau proses naik warna nih teman-teman yo langsung aja kita naikin warnanya Oke teman-teman ini kita langsung mau kita semprot kita nge-base ini gua hitamnya maka hitam biu dari merek spider eh sepregian yang gua pakai sata minijet 4400 HP LP dengan nozzle 1,2 mili ini tipenya SR atau sport repair gua pakai angin di tekanan dua dua bar dua bar kecuali gua buka dua putaran peternya full jadi langsung aja kita aplikasiin 그�zilai sip yo 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini jadi teman-teman hasilnya ini baru satu lapis ya nanti kita jeda dulu Kita Gue biasanya pakai dua lapis Gue biasanya pakai aplikasi dua lapis Tapi ini satu lapis kita jeda dulu Biar agak kering Baskutnya Oke ini dia nih teman-teman nih Ini setelah kita jeda 10 menit Kita siap naik lapis kedua Oh iya gue disini bukannya Bermaksud menggurui Atau gue so jago Tapi gue ngajak teman-teman Buat belajar bareng Dan berdasarkan pengalaman yang gue Rasain Jadi Kalau satu lapis langsung tebal Itu resikonya nanti si catnya gak mau mateng Atau Dalam waktu dua minggu tiga minggu Catnya tetap lembek Jadi kita usahain tipis-tipis dulu Dua lapis Tipis-tipis Yuk langsung aja kita naik layar kedua ya Dua lapis Nah ini hasil dari layar kedua Teman-teman bisa lihat sendiri Ini hasilnya Dan gue biasanya Untuk naik ke clear put itu Gue jeda satu jam Satu sampai satu setengah jam Ini dia nih teman-teman nih Oke kita jeda dulu ya Nanti kita lanjut Proses pengakliran Oke teman-teman Jadi ini dia Tanky nya yang udah kita Flash off Atau kita diemin selama Satu jam setengah Satu setengah jam Jadi ini mau gue Pernis Dan kali ini gue disini Pernisnya pake Pernis AXT AXT MS Ini masih satu produk Dengan belkot Yaitu Dari PT Bintang Chemical juga Kita lihat disini TDS nya Clear nya Dua Hardener nya Satu Dan tinder nya 0,5 Tinder 0,5 itu Terhitung dari Hardener Jadi yuk langsung aja Kita Pernis Gue disini Pake sepertinya Awalita F3 Awalita F3 Nozzle nya Satu mili Tapi ini udah gue Modif Nozzle nya Dan Kurang lebih Halusnya kayak gini Yuk langsung aja Kita Pernis Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini dia nih Teman-teman nih Ini masih satu lapis Kita flash off dulu Kita 5-10 menit Nanti kita lihat 5-10 menit nya Tergantung suhu Suhu ruangan ya Suhu ruangan tempat Teman-teman Nyemprot Jadi kalau suhunya itu Lembab Itu kemungkinan Bisa lebih lama Tapi kalau suhunya itu Panas Kemungkinan bisa lebih singkat Flash off nya Kita flash off dulu Teman-teman Ini udah kita flash off Selama 10 menit Jadi langsung Kita timpa Untuk layar kedua Tadi pas layar pertama Pattern nya Gak gua pulin Tapi sekarang udah gua pulin Jadi lebaran kayak gini Jadi yuk langsung aja Kita gas Tibis-tibis Tapi sekarang udah gua pulin Jadi lebaran kayak gini Jadi yuk langsung aja Kita gas Tibis-tibis Dari pinggir dulu Dari pinggir dulu Nah ini Hasil layar kedua Ini masih curing time Masih ngeratain kulitnya Setelah kayak gini Nanti untuk hasil akhirnya Kita tunggu Setelah 24 jam Nanti kita video Setelah 24 jam Kayak gimana Hasil dari clear AXT MS ini Nah ini dia nih ya teman-teman Nah ini hasil dari clear AXT 2.10 Setelah kering 24 jam Hasilnya kayak gini Teman-teman bisa lihat sendiri Ada upshot ya Dari clear nya Ini gua Satu kali proses Nggak flow code 2 layer Flash off nya 10 menit Hasilnya kayak gini Regan yang gua pake Kawarita F3 Nah selesai 1.0 Modif Ini dia nih teman-teman hasilnya Kalau menurut gua pribadi sih Clear ini AXT 2.10 MS ini Dengan harga under 200 Under 200 ribu Itu lumayan bagus Dengan solid content Nya juga Cukup tinggi Dibanding merek-merek lainnya Menurut gua ya Tapi Mungkin ada teman-teman yang beda pendapat Ini menurut pandangan gua pribadi Dengan harga di bawah 200 ribu Udah dapet clear 2 banding 1 Solid content nya Cukup tinggi Dan mungkin kalau Di flow code Itu bakal beda hasilnya Nanti bakal ada di next video selanjutnya Hasil flow code dari AXT 2.10 Kalau ini Hasil dari Satu kali proses Dua layer Pass off 10 menit Regan yang gua pake Anis Eh Awarita F3 Sorry Jadi ini dia nih hasilnya teman-teman Mungkin kalau ada teman-teman yang Bisa moles Atau Ada niatan di poles Segini udah lebih dari cukup Jadi finishingnya dipoles Tapi kalau memang Enggak mau poles Bisa coba di flow code Nanti gua bakal bikin video Selanjutnya AXT 2.10 Flow code Dari AXT 2.10 Oke teman-teman Terima kasih Video dari gua Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Atau Pembahasan yang Gak bisa diterima Sama teman-teman Ya mungkin Dari gua cukup segitu Terima kasih Jangan lupa Like, subscribe Dan share Thank you Terima kasih